Yang pertama tentang dari Ibu Sri Umiyati, saya cimpacakan, ada beberapa kebijakan pemerintah yang diamini oleh DPR di masa pandemi corona, disebut dengan pil pahit bagi rakyat, yang jelas kebijakan itu tidak memihak kepada rakyat, seperti halnya kenaikan iran BPJS, padahal pada Maret 2020 baru saja dibatalkan tentang tarif yuran BPJS kesehatan. Apa sebenarnya yang terjadi dengan pemerintah, padahal sebenarnya rakyat sudah banyak yang disulitan? Bagaimana menurut Bapak? Mohon izin bertanya, Bapak, terkait dengan kenaikan BPJS juga, karena memang kita melihat kondisi kurang pas, ya mungkin ya itu pertimbangan kami sebagai masyarakat di bawah. Itu dulu, Bapak. Jadi memang, apa istilahnya, polemik dari kenaikan BPJS ini adalah, ya kita memang pada saat krisis ini banyak sekali polemik, diantaranya adalah kenaikan tarif BPJS, kemudian kartu prakerja. Sebetulnya sumber dari polemik itu, itu adalah ketahanan keuangan negara yang semakin terbatas, ketahanan fiskal yang semakin berbatas. Kalau enggak, ya ngapain orang berpolemik soal prakerja, kalau enggak kenapa orang berpolemik soal BPJS, atau misalnya kenapa presiden menaikkan BPJS. Karena sebetulnya sumber dari permasalahannya adalah ketahanan fiskal yang semakin tergerus, di mana pemerintah sedang ngos-ngosan ini soal fiskal. Nah, dan polemik-polemik tadi itu hanya akibat-akibat kecil dari sumber permasalahan yang sebenarnya, yaitu adalah keuangan pemerintah itu sendiri. Nah, kita tahu BPJS misalnya, dulu sempat ingin dinaikkan, karena terjadi ancaman defisit pembayaran BPJS ya, karena BPJS itu kan mendasarkan perhitungannya pada perhitungan aktuari. Nah, dan juga ada beberapa penyakit yang memang mengeluarkan infrastruktur yang cukup banyak gitu, sehingga BPJS tidak bisa meng-cover, dan jumlah penderitanya juga banyak gitu. Nah, sementara tingkat kepatuhan membayar BPJS itu lebih rendah. Nah, jadi ini semua adalah sebetulnya merupakan cerminan dari lemahnya keuangan negara. Nah, jadi memang mau dikata apa lagi gitu, karena memang keuangan negara sedang lemah-lemahnya. Dan sebetulnya di tengah kondisi seperti ini, perlu, kalau dari sudut pandang saya ya, perlu orkestrasi kebijakan yang kreatif. Perlu orkestrasi kebijakan yang kreatif. Saya berikan contoh misalnya begini. Kalau misalnya ingin menekan belanja di sektor kesehatan, untuk menopang sektor kesehatan nasional di tengah kondisi krisis, pemerintah bisa memanfaatkan para narapidana yang berada di lapas-lapas. Nah, para narapidana ini diberdayakan, dikaryakan untuk misalnya memproduksi APD atau alat-alat medis. Nah, para narapidana ini kan bukan angkatan kerja, sehingga mereka tidak perlu dibayar sesuai dengan gaji. Tapi narapidana ini adalah mereka yang berada dalam masa pembinaan oleh negara. Nah, mumpung mereka masih dalam masa pembinaan, itu bisa diberdayakan. Ini yang dilakukan oleh, saya kalau nggak salah, Malaysia atau Singapura. Atau Turki, saya lupa. Ini yang diberdayakan oleh negara itu, pemimpin negara itu. Jadi, dengan demikian, produksi APD, produksi fasilitas kesehatan itu bisa ditekan. Biayanya bisa ditekan, sehingga negara bisa mengalekan belanjanya ke, mengalokasikan ke yang lain. Karena produksi alat-alat tenaga medis dari narapidana ini bisa lebih ditekan biayanya dibandingkan produksi dari perusahaan dan lain sebagainya. Jadi, kreativitas, kebijakan seperti itu yang diperlukan sebetulnya pada saat ini. Karena di tengah lemahnya ketahanan fiskal, ketahanan keuangan negara, itu kan sebetulnya permainan ini aja, permainan memetakan alokasi anggaran. Misalnya, ini alokasinya ke sini, ini alokasinya ke sini. Jadi, permainan di situ-situ aja. Sekarang, saya berikan contoh misalnya daripada kartu prakerja, ya mau dialihkan aja ke jaring pengaman sosial. Atau misalnya BPJS Kesehatan, sehingga masyarakat juga tidak terbebani membayar BPJS Kesehatan. Nah, padahal BPJS Kesehatan itu kan menguras pendapatan masyarakat. Jadi, ketika dia masuk pendapatannya, dia harus membayarkan BPJS. Apalagi kalau kepala keluarga, dia harus membayar BPJS sampai ke anak-anaknya. Belum lagi kalau misalnya dia di PHK, dan dia harus membayar BPJS. Nah, itu sangat repot sekali. Jadi, memang perlu, apa ya, perlu orkestrasi kebijakan yang cantik, yang elegan, yang kreatif terkait pengelolaan, terkait alokasi anggaran ini. Jadi, ya itu persoalan kreativitas. Oke?